Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya di video kali ini saya install Windows 11 ya di laptop jadul Dell n4010 Nah itu kita bisa lihat speknya sebelum kita install ulang dan ini masih memakai harddisk ya bisa dilihat guys untuk shutdown lama ya karena ini masih pakai harddisk dan ini masih Windows 10 utuh u u u u u selamat menikmati oke untuk harddisk saya coba pakai merk kaizen ya nggak tahu ini bagus atau jelek saya pakai yang 120GB beli di online ya 100 kalau nggak salah harganya 150 ribuan bagaimana performanya dan dapat bonus guys dari sellernya kabel sata ya untuk performanya sendiri jadi tonton terus guys di video ini sampai habis selamat menikmati ya ini adalah settingan bios atau spek laptopnya dari bios saya masih pakai harddisk ramnya 6GB tadi versi biosnya masih di A07 ya yang terakhir itu kalau nggak salah Dell N410 ada di A13 oke saya installnya pakai flashdisk ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya ini adalah settingan RAM ya 4GB dan 2GB jadi nanti di CPU-Z nya itu gak dual channel guys tapi dia simetrik ya simetrik atau sismetrik gitu saya lupa yang jelas ini bisa jalan oke lanjut kita bongkar laptopnya ya kebetulan baut-bautnya sebelumnya sudah saya copot ya biar videonya gak panjang durasinya iya bisa dilihat itu masih pakai harddisk oke harddisk nya kita copot aja langsung kita copot selamat menikmati 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 dan kita lanjut untuk install Windows 11 nya oh ya sekedar informasi guys saya pakai Windows 10 nya itu Ghost Spectre dan sebelasnya ini juga Ghost Spectre ya jadi mungkin bukan official dari Windows Microsoft nya tapi udah custom-an kenapa saya pilih Windows Spectre karena jauh lebih enteng dari Windows aslinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Iya diinstalan Windows Spectre ini ada beberapa pilihan ya Compact, Compact Dev, Superlight, Superlight SE, Plus Dev Nah itu sesuai selera aja ya Nah untuk bedanya sendiri kalau Compact itu menunya mirip-mirip dengan Windows 11 yang asli Jadi sementara kalau yang Superlight itu menunya kayak Windows XP ya jadi kelihatannya jadul gitu Nah itu sesuai selera kalian aja guys mau pakai yang mana Lanjut ya proses instalasi sedang berjalan ya ditunggu aja guys oh iya guys jangan lupa di subscribe di like di comment di share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton! 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 oats benimnya menonton! Setelah menontonhei… Hai kamu pakai Hai kamu國家 ternyata? 200 Terima kasih telah menonton datangtı Government Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selama kemudian dia keluar loading seperti ini, nanti dia mengubah tampilannya kayak Windows XP yang lantarnya mirip Windows 11 terus dia berubah menjadi Windows XP Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah tadi loading, ini adalah tampilan pertamanya menu startnya pindah ke sebelah kiri, tidak ke tengah lagi nah oke, nah ini adalah error ya, error karena saya install driver audionya sekedar saran aja guys, kalau yang mau upgrade ke Windows 11 tapi PC atau laptop yang gak support jangan di upgrade, jangan di install dari driver bawaannya biar aja pakai driver, asli bawa Windows 11 biar gak crash kayak tadi oke, ini kita bisa lihat ya, speknya masih sama, nah ini adalah tampilan speed testnya SSD Kaizen ya dapet segitu guys, mendingan merek yang itu ya, kayak baja hitam apa gitu ya kan lebih bagus dia, bisa dapet 300-400an, nah ini adalah spek dari CPU-Z nya masih sama, gak ada yang saya rubah oke, segitu aja guys videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax